Sorry dokter, sorry Sorry semuanya Sorry dokter, sorry Sorry dokter, sorry Saya syukur terutama saya Terima kasih juga kepada moderator Ibu-ibu cantik yang sudah hadir Kemudian untuk pihak-pihak lain Yang sudah membantu saya banyak Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Oke, marilah Sorry ini saya akan mulai sharing Masalah demam pada anak Dan di akhir seminar online ini Nanti akan dibuka forum untuk pertanyaan Moms di sini bisa bertanya tentang apa saja Seputar demam, apa saja ya Terutama yang saat ini sedang lagi In-innya yaitu COVID-19 pada anak Boleh juga Nanti akan ada souvenir cantik Dari klinik Arsaya Untuk lima penanya terbaik Oke, mari kita mulai saja Judulnya adalah Cepat tanggap tangani demam pada anak Next 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 Berikutnya Alasan tersering konsultasi orang tua membawa anaknya ke dokter anak Atau 30% adalah karena demam Seperti kita ketahui bahwa suhu tubuh yang normal itu bersekitar antara 36,5 sampai 37,5 Dan demam sendiri itu didefinisikan kalau misal suhunya lebih dari atau sama dengan 37,8 derajat celcius Ini biasanya berlaku di luar negeri tapi kalau di Indonesia kita masih menganut sistem yang 38 derajat ya Demam perlu diingat ini bukan suatu penyakit Tapi demam adalah suatu simptom atau gejala dan bukan suatu penyakit Demam adalah suatu reaksi fisiologis dari sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi Oleh karenanya sangat penting bagi kita terutama juga para dokter Untuk bukan hanya menanya berapa lama demamnya Kapan waktu demamnya Tapi juga kita perlu mencari faktor penyebab demam itu sendiri apa kira-kira Nah ada beberapa macam penyebab demam Tapi yang paling sering adalah infeksi Ada juga yang disebabkan karena dehidrasi, alergi obat, dan lain sebagainya Oke, next Next Patofisiologinya dimana biasanya terjadinya peningkatan suhu tubuh Lebih dari 30 derajat celcius Dan ini pusatnya adalah di hipotalamus posterior Ini akan menyebabkan ketidakseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas Nah Demam ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan metabolisme basal tubuh Dimana karena terjadi peningkatan basal tubuh kita Pada anak terutama Maka cairan dan nutrisi perlu ditingkatkan Supaya anak tidak dehidrasi Nah, karena penyerapan pada kulit dan paru juga meningkat Terutama penguapannya Disertai ketidakseimbangan elektrolit inilah Maka suhunya menjadi semakin tinggi Ini kadang kalau demamnya semakin tinggi Maka O2 yang pergi ke otak dan juga pergi ke otot Dia akan berkurang Dan sometimes ini akan menyebabkan kejam Oke Next Berikutnya Yang pertama Nah ini Oke Kita belajar satu-satu mengenai pola demam Dimana yang pertama adalah demam berdarah Pada demam berdarah Fase demamnya adalah seperti pelana kuda Nah, disini kita lihat bahwa fase demam seperti pelana kuda Itu biasanya pada hari pertama dan sampai hari ketiga Dia akan demam tinggi Nanti pada waktu Pada waktu nanti hari keempat, hari kelima Dia akan mengalami fase kritis Itu yang kita kenal dengan fase seperti pelana kuda Biasanya begitu menginjak hari ke-6, hari ke-7 Nanti akan membaik dengan sendirinya Nah, ini Demam ini biasanya pada demam berdarah Itu demamnya tinggi Cenderung tinggi Berkisar antara 39 sampai 40 derajat celcius Makanya kenapa ketika pasien sometimes datang kepada kami Biasanya saya akan tanya Ini demam dari mulai hari keberapa Hari pertama ke hari kedua Kadang orang tua hanya memberikan Memberitahu kepada saya Dokter, ini demamnya sudah tiga hari Tapi kalau kita tanya-tanya ulang Kita runut-runut lagi Ternyata misal baru satu sampai dua hari contoh Pasien datang hari Senin Orang tuanya berkata Dokter sudah demam tiga hari Padahal ketika saya nanya Mulainya dari hari apa? Mulainya dari hari Sabtu Jadi orang tua ngitung Sabtu, Minggu, Senin, tiga hari Tapi setelah ditanya-tanya ulang Sabtu itu pagi, siang, sore, malam Orang tua akan mengatakan Dokter, demamnya di malam hari, Sabtu malam Sabtu malam datang kepada saya Senin pagi Berarti kita ngitungnya Senin malam ke Minggu malam adalah hari pertama Minggu malam ke Senin malam Senin pagi adalah masuk hari kedua Jadi dari sini kita lihat Bahwa demamnya belum tiga hari Tetapi demamnya masih mau menginjak hari yang kedua Mengapa ini penting? Karena kalau ini kita runut dengan baik pola demam pada anak Kita akan tahu pemeriksaan apa Contoh hari pertama, hari kedua demam Kita akan bisa memberikan suggestion Untuk pasien-pasien kita Untuk dilakukan pemeriksaan Misalnya adalah pemeriksaan NS1 NS1 di mana pemeriksaan ini adalah sensitif untuk hari pertama, hari kedua Dan biasanya Pemeriksaan NS1 ini Karena harganya cukup mahal Kita akan benar-benar detail Bertanya benar nggak? Ini penting nggak? Kita perlu lakukan NS1 nggak? Karena ketika ternyata NS1 positif Sensitifitas dan spesifisitasnya untuk demam berdarah Cukup tinggi ya Sekitar 80-90% Dan itu deteksinya untuk DB Sangat akurat biasanya Nah, fase kritis biasanya hari ke-4, hari ke-5 Nanti akan membaik sendiri ketika masuk hari ke-6, hari ke-7 Nah, ini yang penting pada DB Pada DB biasanya demamnya tinggi Dan biasanya yang khas adalah nyeri di ulu hati Jadi jangan remehkan ketika anak-anak kita mengalami nyeri ulu hati Ketika anak demam tinggi dengan nyeri ulu hati saja Belum mungkin waktu itu belum muncul ruang Kita sudah harus hati-hati bunda Kita harus hati-hati mams Jangan-jangan apa? Harus ada di pikiran kita Ini suatu DB atau bukan? Gitu ya Oke, next Nah, kemudian demam tivoid Yang kedua adalah demam tivoid Ini sangat berbeda pola demamnya dengan DB Pada DB kita lihat Demam biasanya hanya 3 hari Dan sedangkan kalau pada tivoid itu demamnya paling enggak itu 5 hari Beberapa orang tua yang membawa anaknya ke klinik Itu biasanya ketika kita gali lebih lagi pertanyaan Ibu sudah pergi ke mana dokter? Saya sudah pergi ke klinik terdekat Yang ada di rumah saya Biasanya oleh dokter umum Itu biasanya langsung diberikan obat-obat untuk tivoid Karena biasanya suspect tivoid Padahal demamnya baru 1 hari atau 2 hari Even demamnya tinggi Ingat Demam pada tivoid Itu biasanya berlangsung lebih dari 5 hari bunda Dan fase demamnya adalah seperti anak tangga Maksudnya anak tangga atau step ladder pattern gimana? Maksudnya adalah step ladder pattern itu adalah Dia pada pagi sampai siang hari itu cenderung normal Tetapi nanti ketika masuk sore dan malam hari Itu biasanya akan naik sekali demamnya Nah ini harus hati-hati Dan biasanya teluhan yang paling sering menyertai adalah Kalau adanya gejala saluran cerah Bukan pasti mencret Tetapi masih mungkin juga Selain mencret Bisa juga konstipasi Atau susah buang air besar Jadi kalau misal Demam sudah 5 hari datang ke kami Kami juga akan Men-suggest untuk dilakukan Pemeriksaan selain darat rutin Dilakukan adalah tubex Tubex atau IgM anti-salmonella Jadi di sini kita lihat ya Mami ya Ketika anak mengalami demam tinggi 1-2 hari Kita dapat melakukan pemeriksaan 2 macam Atau bisa ditambahkan yang lain Seperti contohnya kalau demam tinggi 1-2 hari Kita dapat melakukan NS1 Dan pemeriksaan darat rutin Kita juga dapat menambahkan Seperti pemeriksaan Urin Misal Seringkali saya bertanya kepada pasien-pasien saya Ada nggak gejala anyang-anyang Waktu kencing Terutama pada anak-anak yang belum disuna Hati-hati Karena ini seringkali Miss oleh beberapa dokter Jadi Infeksi saluran kencing Ini juga penting Nah Yang kedua Kita dapat melakukan pemeriksaan NS1 Darah rutin Dan juga urin Tetapi Bila demam sudah berlangsung 3 hari Tidak perlu dilakukan pemeriksaan NS1 Karena sensitivitas dan spesifisitasnya Dia akan turun Hanya sekitar 50% Jadi kita hanya bisa mendiagnosa sekitar 50-50 Antara ini DP atau bukan Dan saya rasa karena harganya cukup mahal Sekitar 300 ribu Jadi saya pikir itu membuang Tidak perlu Jadi mendingan dilakukan pemeriksaan darah rutin saja cukup Kita dapat melihat sejauh mana trombositnya turun Atau kira-kira ini ke arah bakteri atau ke arah virus Nah kemudian Kalau demam sudah 5 hari Pertimbangkan Apakah ini suatu demam tifas atau bukan Oke next Kita lihat Next Ada juga beberapa penyakit dengan gejala seperti demam dan ruang Beberapa datang ke saya hari ketiga Misal Hari ketiga atau hari kedua demam tinggi sekali Bisa sampai menyentuh 40-41 Kemudian setelah demamnya turun Tiba-tiba ruang seluruh badan Nah Dengan kriteria seperti campak Nah hati-hati Karena kadang Campak itu biasanya ruangnya berlangsung setelah demamnya turun Atau yang kita sebut dengan rubiola atau morbili Nah Campak ini sendiri sebenarnya adalah suatu self-limiting disease Atau suatu infeksi virus Bisa sembuh dengan sendirinya Karena ini adalah suatu self-limiting disease Bunda gak perlu terlalu Khawatir berlebih Boleh mandi gak dok? Boleh Boleh mandi Kemudian Boleh dibawa jalan-jalan gak dok? Nah ini yang gak boleh Baik nanti Campak Ataupun cacar yang nanti saya akan bahas Keduanya Tidak boleh dibawa jalan-jalan Karena Virulensinya Pada waktu terjadi sakit Itu amat sangat tinggi Artinya dia amat sangat mudah menularkan ke orang lain Dan pada campak Biasanya amat sangat sering disertai dengan biari Atau bisa juga disertai dengan batu kering Atau nyeri tenggorokan Atau bisa juga bercakoplik Bercakoplik itu seperti yang ada di slide Nah itu tuh Yang di tengah Yang ada di samping gejala selanjutnya Itu biasanya Biasanya dia akan ada titik-titik putih Seperti yang ada di gambar titik-titik putih yang ada di sekitar daerah mulut Oke next Kita bahas tentang cacar ya Di sini kita lihat Yang untuk cacar Kalau untuk cacar Itu Pelentingannya itu berisi air Jadi terdapat pelentingan-pelentingan berisi air Itu biasanya juga Bisa disertai dengan demam Tetapi pada beberapa asus juga Tidak disertai dengan demam Nah kemudian Pada cacar ini Bunda perlu ingat Bahwa stadium paling menular Itu adalah stadium krusta Krusta itu apa dong? Krusta itu adalah satu stadium Dimana terlihat seperti Bopeng Bopeng tau ya Itu bahasa Jawa saya dulu Waktu saya kecil karena saya tinggal di Jawa Itu tuh Bopeng tuh seperti Luka yang sudah hampir mengering Nah beberapa orang tua Even mereka yang mungkin tahu atau nggak tahu Itu suka membawa anaknya pergi jalan-jalan Ini justru adalah stadium yang paling menular Hati-hati Sampai benar-benar mengelupas Dan warnanya sampai Nggak putih dan nggak terlihat yang Hitam-hitam Anda boleh bawa anak Anda ke sekolah Dan biasanya butuh waktu dua minggu Dari 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 dia Mulai dari stadium krustanya itu Satu sampai dua minggu Baru boleh dibawa ke Sekolah lagi Gitu ya Bunda cukup jelas ya Oke next kita lihat Next slide HFMD Atau flu Singapur Atau yang biasa kita kenal dengan Hand, foot, and mouth disease Flu Singapur Jadi kalau ada bayi yang datang ke kita Kemudian dia bilang dokter Anak saya demam tinggi Oke Demam tinggi Disertai dengan apa Bu? Ada saryawan Seperti yang ada di slide Saryawan bisa hanya satu loh Bunda Bisa hanya di pinggir bibir Atau juga bisa di Di dalam mulut Di dalam tenggorokan Ada banyak sekali Nah bisa juga hanya titik-titik di sini saja Disertai dengan titik-titik Titik-titiknya bisa banyak Atau bisa satu atau dua saja Atau bisa juga titik-titiknya di daerah kaki Di telapak kaki Nah itu harus curiga sebagai suatu flu Singapur Tetapi ada kasus seperti ini Demam dan dia disertai dengan saryawan Bunda Tetapi ketika kita cek tangan dan kaki Itu tidak ada pelentingan Itu bukan suatu flu Singapur Karena kadang orang tanya Dokter flu Singapur bukan? Flu Singapur bukan? Bukan Ini yang disebut dengan herpenjainan Herpenjainan ini dengan HFMD Atau hand food and mouth disease Atau flu Singapur Itu satu family Bunda Atau mums Cuman pengobatannya sama saja sebenarnya Karena masing-masing adalah suatu virus Jadi obat yang kita berikan Adalah sebenarnya pengobatan untuk suportif Obat-obat untuk mengatasi rasa sakit Untuk saryawannya Tetapi kita juga dapat memberikan antivirus Jadi untuk campap Flu Singapur Cacar Kita bisa memberikan antivirus Kenapa? Karena sudah ada penelitiannya Kalau diberikan antivirus Ternyata itu bisa mengatasi Atau menghilangkan Atau eradikasi virusnya 70-85% Bunda Dibandingkan yang tidak diberikan antivirus sama sekali Dari sini cukup jelas ya Oke kita buka slide selanjutnya Next Next slide Oke Kejang demam Nah Menarik-menarik kan topiknya ya Walaupun hanya Saya mengambilnya sepotong-sepotong memang Karena Anda tidak perlu mempelajari sampai Tidak perlu sampai detail Karena kan bukan dokter Tetapi ini hanya untuk pengetahuan Bunda Dan Mams di rumah Jadi apa yang harus kita lakukan? Kejang demam Yang pertama kali ditanya pasien Pasti dokter merusak otak Kalau kejang demam Biasanya kejang pada anak yang dipicu oleh demam Kalau seandainya kejang tidak ada demam Maka dia kemungkinan besar bukan kejang demam Tetapi bisa jadi dia adalah suatu epilepsi Nah epilepsi itu beda dengan kejang demam Kalau pada kejang demam Itu onsetnya 6 bulan sampai 5 tahun Penyebabnya Paling sering adalah Infeksi Bahkan penyebab-penyebab Seperti penyebab-penyebab yang terjadi Itu bisa seperti mentret Mentret Yang paling sering menyebabkan kejang demam Adalah infeksi amuba Ditandain dengan Pupnya bawahnya seperti telur busuk Kemudian selain itu juga Diaranya berlembir dan berdarah Kemudian selain itu juga Biasanya disertai dengan muntah Dan juga disertai dengan demam yang tinggi Kemudian Imunisasi Imunisasi seperti DPT campak Itu juga bisa menyebabkan Kejang demam Tetapi jarang ya Hanya sepersekian persen saja Sekitar saat Mungkin dari antara vaksinasi Hanya 1 sampai 2 persen saja Jadi mudah tidak perlu takut Untuk dilakukan vaksin pada anak Anda Nah infeksi-infeksi lain yang bisa menyebabkan kejang demam juga Misalnya adalah yang paling sering juga Biasanya adalah Brokup pneumonia Atau radang paru pada anak Gejalanya biasanya kelojotan dan sebagainya Nah biasanya akan terdapat Riwayat kejang demam di dalam keluarga Nah hati-hati bunda Kapan merusak otak? Bila kejang lebih dari 15 menit Anda biarkan sampai lebih dari 30 menit Disertai dengan sesak nafas Muntah yang berulang dan kaku kuduk Takutnya adalah meningitis atau radang selaput otak Atau itu juga dapat merusak otak itu sendiri Kalau kejang sudah lebih dari 30 menit Ini suatu warning sign yang sangat hebat untuk kita semua ya Oke next kita bahas yang lainnya Nah ini tentang COVID-19 pada anak Pada anak selama ini Beberapa gejala yang paling sering kami dapatkan adalah Asimptomatik Artinya tanpa gejala atau hampir tidak ada gejala Tetapi memang pada beberapa kasus Itu dapat mengalami demam Yang disertai dengan batuk pilat Beberapa pasien datang dengan demam, batuk pilat, dan sesak nafas Tetapi memang thanks God Pada anak memang Seperti yang ada di postingan Instagram saya Mengenai COVID-19 pada anak Rata-rata kalau Thanks God ya Kalau pada anak itu tidak banyak yang mengalami Saitokin storm Atau suatu keadaan di mana Dia hebat gejalanya Jadi mengalami kondisi-kondisi seperti gagal nafas Shock Dysfungsi multi organ Nah itu biasanya Kalau pada anak Bisa Bisa demam Bisa juga tidak Tetapi tetap hati-hati Demam pada anak Disertai batuk pilat Terutama di kondisi seperti ini Belum tentu COVID-19 Tetapi bunda hati-hati Pada beberapa kasus Bila pada orang tua juga Ditemukan batuk pilat sebelumnya Yang disertai dengan demam dan sesak nafas Hati-hati Jangan-jangan orang tuanya mengalami COVID-19 Jadi mengalami COVID-19 Dan anak itu sebaiknya hati-hati Mungkin perlu diletakkan di zona kuning Tetapi kebanyakan bila misalnya Bapak ibunya sehat Hanya tertular dari temannya yang sedang datang Atau misalnya habis makan es krim Coklat Kemudian anak tersebut batuk pilat Belum tentu COVID biasanya Jadi jangan berprasaka dulu Oke next Next slide kita lihat Nah bagaimana dengan penanganan demam Penanganan demam biasanya Suhu terbaik itu biasanya dari rektal Nanti kita bahas suhu dari rektal Itu memang biasanya mencerminkan suhu tubuh yang sebenarnya Kemudian berikan juga cairan yang cukup Kompres menggunakan air hangat atau tepik sponging Kemudian jangan berikan pakaian yang tebal Maaf itu salah ya Harusnya jangan berikan pakaian yang tebal Tetapi berikan pakaian yang tipis Mandikan dengan air hangat Bukan dimandikan dengan air yang dingin Makan makanan yang berkisih Oke next Nah ini yang perlu digaris bawahin Buddha Ini adalah beberapa clue yang saya suka Berikan kepada beberapa orang tua pasien saya Ketika mereka datang ke klinik Ingat Ingat pada saat demam Yaitu ketika suhu tubuh lebih dari 37,8 Berikan parasetamol Contoh parasetamol adalah yang paling sering kita pakai Adalah misalnya adalah tempera Nah sedangkan Apabila suhu ini dapat diulangin untuk parasetamol Per 4 sampai 6 jam Bila masih demam Ini penting slide yang kali ini Tetapi Bila suhu tubuh sudah lebih dari 38,8 derajat celcius Atau lebih Anda dapat memberikan ibuprofen Dan untuk ibuprofen ini sendiri Pengulangannya adalah 6 sampai 8 jam Tentunya apabila masih tinggi Kalau tidak, tidak usah Nah kemudian Pada anak Pada anak Bila terdapat kejang Maka berikan obat kejang via dubur Atau Seperti contohnya adalah Stesolid suposutori Tetapi Pada anak yang dengan riwayat kejang demam Jadi misal sebelumnya Anak itu pernah dengan kejang Sekarang demamnya 38,8 Atau 39 atau 40 misal Anda berikan 2 obat Satu adalah Ibuprofen suposutori Misalnya adalah seperti Proris, bufek Yang lewat dubur Atau misal parasetamol lewat dubur Kemudian yang kedua Obat kejang yang melalui sirup Kenapa? Untuk ngeganjel Supaya dia tidak kejang Sampai sini ngerti ya Oke, next Nah Ini adalah cara memberikan kompres Pada anak demam Di mana AAP Atau American Academy of Pediatrics Mengajurkan cara mengompresnya Yaitu Mengompres dengan air hangat Tidak dengan air dingin Kemudian Anak diusap dengan menggunakan Lap Atau busa yang dibasahin Dengan air hangat Jangan menggunakan alkohol Karena alkohol Akan diserap oleh kulit Dan hirup pernafasan Dan dapat menyebabkan Poma Atau Dapat menyebabkan Gula darahnya turun Atau yang kita sebut dengan Hipoblican Oke, next Nah, sekarang Mana yang akan kita pilih? Paracetamol Atau ibuprofen Bedanya adalah Kalau paracetamol Kita dapat memberikan Untuk demam-demam Yang tidak tinggi Biasanya yang di bawah 38,8 Kita dapat memberikan Paracetamol Nah, karena dia Cara kerjanya Sebagai antipiretik Atau analgetik Kita juga dapat memberikan Selain untuk demam Juga untuk Anak-anak Yang masuk Sembilan bulan Biasanya mengalami Tunggi Atau tumbuh gigi Rewel Demam subfebris Atau sumeng Atau haraeng Orang-sindibilan Kita dapat memberikan Dokter, kenapa Anak saya Waktu tumbuh gigi Harus diberikan Paracetamol Seperti temperat Kan Tidak ada demam Ya, bunda Tetapi Efeknya yang kedua Adalah sebagai analgetik Artinya Bahwa dia akan Mengurangi Rasa sakit Dan juga Bengkak yang terjadi Ketika anak tubuh gigi Nah Karena Paracetamol cukup aman Maka dia dapat Diberikan Anytime Kapan saja Artinya Paracetamol Seperti golongan Temperat Anda dapat memberikan Mau sesudah makan Mau sebelum makan Cukup aman Hanya Jangan terlalu Overdosis Jadi memang Harus konsol Dengan dokter Yang bersangkutan Karena Kalau Anda memberikan Overdosis Efek di kemudian hari Atau efek Jangka panjang Kalau hanya Pemakaian 1-2 Kalimat Tidak akan menyebabkan Gangguan fungsi hati Tetapi Penggunaan Overdosis Jangka panjang Itu dapat menyebabkan Gangguan fungsi hati Nah Sedangkan Ibu Proven Seperti golongan Prores Dan sebagainya Dia Hanya diberikan Sesudah makan Ini Biasanya Untuk demam-demam Yang tinggi Bunda Yang lebih dari 38,8 Seperti 39,40 derajat Kenapa Kok diberikan Sesudah makan Karena dia dapat Merangsang Saluran cerna Jadi merangsang Asam lambung Oke next Anak demam Kapan perlu Dibawa Ke dokter Ke dokter Yang cukup Yang cukup Tinggi Anak Dengan Kenjang Demam Apalagi Kenjang Pertama Sebaiknya Dibawa ke dokter Kemudian Kenjang Demam Yang berurlang Lebih dari 7 hari Walaupun hanya berlangsung Beberapa jam Jadi misal Orang tua berkata Dokter Anak saya 7 hari Demam Tapi hanya berkisar 38-38,5 Paling tinggi Tetapi Sudah berlangsung Selama 6-7 hari Kemudian Diberikan pengobatan Dada perbaikan Nah hati-hati Ternyata ketika kita screening Kita lakukan pemeriksaan Marker-marker Untuk infeksi Atau pemeriksaan serologis Untuk infeksi Tinggi semua Nah awas hati-hatinya Yang seperti ini Anak yang demam Disertai ruam Juga hati-hati Takutnya Siapa tahu itu DB ya Oke next Next Bagaimana dengan Tanda bahaya Tanda bahaya Sebaiknya Secepatnya Dibawa ke dokter Bila Nah Ada di sini ya Seperti kejang berulang Yirik ke para hebat Muntah terus-terusan Mengapa kok perlu Karena takutnya Dehidrasi Terdapat ruang Dan sebagainya Tidak mau makan Atau minum Terlihat lemas Dan sebagainya Oke next Nah Meningkatkan daya Tahan tubuh anak Bagaimana caranya Asi eksklusif Sampai umur Dua tahun Dokter Kalau Asi saya banyak sih Anak saya Tapi Saya ingin nyapi Usia satu setengah tahun Kata saya Tidak perlu nyapi Kenapa Tapi kan dokter Usianya sudah Satu setengah tahun Asi saya sudah jelek Dokter Saya selalu ngomong Tidak ada yang namanya Asi jelek Yang namanya Asi itu The best choice For baby nutrition Bahkan sampai Dua tahun pertama Kehidupan Saya selalu bicara Ke orang tua pasien Bahwa gabungan Antara Asi Dan MP Asi yang mengandung Protein hewani Itu adalah Treatment yang terbaik Nutrisi terbaik Untuk mencegah Stating Protein hewani Selalu saya kemukakan Kepada orang tua pasien Saya saat mengajari MP Asi Protein hewani Mencakup telur Ikan Susu Dan daging Daging ayam Daging sapi Berikan kepada Anak Anda Terutama Protein hewani Kenapa dokter Kan harusnya Berbanyak Sayur Dan protein Abadi Anda boleh Memperkenalkan Sayur Dan protein Abadi Pada anak Anda Di bawah Dua tahun Tetapi Jangan Terlalu banyak Kenapa Karena tetap Yang paling gampang Diserap oleh Tubuh Anak Dan yang Paling Dibutuhkan oleh Tubuh Anak Anda Itu adalah Protein hewani Karena Itu yang Paling Gampang Diserap Dan itu Yang mengandung Asam amino Esensial Yang paling Tinggi Untuk Kecerdasan Anak Anda Sampai Pembentukan IQ Di Dua Tahun Pertama Jadi Waktu Pembentukan IQ Anak Anda Dua Tahun Pertama Anda Perlu Membombardir Dengan Protein 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 hewani Jadi Kalau Anda Hanya Memberikan Sayur Sayur Dan Sayur Sedangkan Protein Hewannya Sedikit Hati-hati Dengan Pembentukan Sinaps Di Otak Makanya Saya selalu Memberikan Contoh Satu Keluarga Anak Yang Pertama Berusia 4 tahun Anak Yang Kedua Berusia 6 bulan Nah Ekonomi Orang tuanya Ketika Anak Pertama Itu Belum Terlalu Bagus Jadi Waktu Anaknya Yang Pertama Ini Lahir Sampai Dengan 2 tahun Waktu Usia 6 bulan Sampai Usia 4 tahun Itu Hanya Banyak Diberikan Sayur Protein Hewani Tidak Terlalu Banyak Sedangkan Karena Ekonomi Si Orang Tua Bagus Masuk Di 6 bulan Pada Anak Yang Kedua Anak Yang Kedua Banyak Diberikan Daging Telur Susu Dan Sebagainya IQ Di Kemudian Hari Sangat Jauh Berbeda Kenapa Karena Memang Asam Amino Esensial Yang Tertinggi Yang Dibutuhkan Untuk Kecerdasan Anak Itu Ada Tinggi Di Dalam Protein Hewan Makanya Saya Selalu Bicara Bahwa Untuk 2 tahun Pertama Tolong 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 Ini Yang Sekarang Sedang Dikemborkan Oleh Dokter Gisi Anak Anak Untuk Mencegah Sati Konsumsi Cairan Yang Cukup Vaksinasi Terutama Di Masa Pandemi Ini Jangan Anda Lewatkan Vaksinasi Untuk Mencegah Wabah Yang Kemungkinan Dapat Terjadi Kemudian Hari Suplementasi Vitamin Seperti Vitamin A Dosis Tinggi Terutama Kalau Di Borromeus Kita Punya Setiap Bulan Februari Dan Setiap Bulan Agustus Dan Juga Mineral Mudah-mudahan Nanti Di Arsaya Juga Ada Oke Next Nah Ini Adalah New Normal Adaptasi Kebiasaan Baru Bagaimana Idai Menganjurkan Anak-anak Tetap Di Rumah Memakai Masker Untuk Anak-anak Yang Lebih Berusia Dua Tahun Bahkan Kalau Perlu Kalau Pergi Pergi Untuk Anak Usia Lebih Dari Lima Tahun Pun Tetap Menggunakan Facial Bunda Orang Tua Dan Anak-anak Segera Membersihkan Miri-Mandi Udah Tentuin Kalau Perlu Juga Disterilkan Tas Dan Barang-barang Yang Berasal Dari Yang Kita Sudah Bawa Keluar Menjaga Jarak Tidak Pempergian Sering Ke Area Umum Rajin Mencuci Tangan Dan Menggunakan Hand Sanitizer Menjauhi Orang Yang Sakit Dan Tetap Memberikan Vaksinasi Seperti Yang Tadi Sudah Saya Katakan Untuk Mencegah Wabah Oke Next Mungkin Itu Dulu Bunda Dan Mam Semuanya Terima Kasih Atas Waktu Yang Sudah Disediakan Untuk Mendengarkan Presentasi Ini Atau Sharing Saya Mudah-mudahan Sharing Bergunanya Untuk Semuanya Sekarang Kalau Misal Ada Pertanyaan Dibuka Nanti Untuk Lima Penanya Terbaik Kita Bisa Berikan Ini Nah Goodie Bagnya Seperti Itu Lumayan Cantik Jadi Ini Untuk Lima Orang Yang Bertanya Yang Diting Dokter Tentu Saja Sudah Ada Beberapa Yang Masih Duk Tadi Ada Dari Ibu Cynthia Sukmas Sari Pertanyaannya Pada Masa Pandemi COVID-19 Bagaimana Cara Memilih Masker Yang Tepat Pada Anak Yang Harus Rumah Sakit Ketika Dia Dalam Kondisi Demam Karena Sebagai Orang Tua Kami Sangat Khawatir Berkait Hal Tersebut Dan Kompres Yang Tepat Untuk Menurunkan Demam Apakah Menggunakan Air Hangat Atau Air Dingin Oke Masker Dulu Saya Bahas Satu-satu Masker Yang Dianjurkan Masker Medis Masker Medis Seperti Yang Anda Dapat Beli Sekarang Harganya Cukup Terjangkau Di Mana-mana Ada Bahkan Kalau Saya Pergi Ke Jogja Atau Pergi Ke Supermarket Supermarket Kecil Bahkan Indomaret Mereka Menyediakan Masker Surgical Masker Anda Dapat Memberikan Itu Bahkan Sekarang Banyak Masker Untuk Anak Kecil Yang Memang Didesain Untuk Anak Anak Kecil Anda Dapat Memberikan Masker Itu Terutama Untuk Anak Anak Lebih Dari Dua Tahun Nah Kalau Untuk Masker Kain Sendiri Sebenarnya Efektivitasnya Tidak Terlalu Bagus Karena Sebenarnya Kalau Untuk Surgical Masker Saja Itu Efektivitasnya Bisa Kecolongan 80-90% Artinya Yang 10% Itu Masih Ada Loss Atomisnya Apalagi Masker Kain Tetapi Biar Bagaimanapun Ketika Anda Misalnya Kehabisan Masker Seperti Yang Dijual Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Anda Dapat Menggunakan Masker Kain Yang Mungkin Kalau Anaknya Bisa Nggak Keberatan Itu Bisa Dilapis Lagi Dengan Misal Contohnya Adalah Tisu Yang Lembut Jadi Jangan Tipis Sekali Gunakan Masker Kain Yang Memang Dia Proteksinya Bagus Kain Yang Lembut Kemudian Kalau Bisa Dua Atau Tiga Lapis Jadi Jangan Yang Masker Kain Yang Tipis Dan Sudah Gitu Bahannya Bahan Nilot Rasanya Nggak Pas Kalau Bisa Bahan Katun Yang Lembut Sekali Kalau Bisa Di Dalem Yang Bisa Di Isi Dengan Seperti Tisu Yang Lembut Atau Kain Yang Lembut Mungkin Cukup Jelas Kalau Untuk Masker Ya Bunda Lebih Bagus Lagi Kalau Misal Anda Mengajak Anak Anda Pembergian Ketempat Tempat Yang Memang Harus Dikunjungi Contohnya Memang Mau Membeli Alat Tulis Yang Mana Anak Butuh Diajak Misal Anda Bisa Menyaratkan Anak Anda Selain Pakai Masker Juga Menggunakan Fishing Oke Untuk Kompres Mana Yang Lebih Bagus Kompres Air Dingin Atau Air Panas Tadi Sudah Disebutkan Kompres Itu Tetap Yang Terbaik Adalah Kompres Air Hangat Nah Sebenarnya Apa Beda Kompres Air Hangat Dan Air Dingin Ini Termasuk Salah Satu Pertanyaan Yang Bagus Kompres Air Hangat Itu Caranya Gimana Kompres Air Hangat Itu Lakukan Dilipatan Tubuh Seperti Lipatan Ketia Lipatan Selangkangan Hanya 10-15 Menit Kemudian Dengan Kompres Air Hangat Ini Panas Akan Keluar Lewat Pori Kulit Melalui Proses Pemuapan Kalau Seandainya Bagaimana Kalau Seandainya Suhunya Lebih Dari 40 Derajat Yang Mana Dokter Pertanyaan Selanjutnya Kompres Dulu Atau Minum Obat Dulu Minum Obat Penurun Demam Kemudian Baru Anda Berikan Kompres Air Hangat Sedangkan Kalau Kompres Air Dingin Memang Tidak Direkomendasikan Lagi Kenapa Karena Penelitian Bilan Dia Malah Akan Meningkatkan Pusat Pengatur Suhu Yaitu Set Point Yang Ada Di Hipotalamus Posterior Bahkan Anak Bisa Mengalami Menggigil Jadi Malah Meningkatkan Suhu Tubuh Anak 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 Juga Ngerasa Gak Nyaman Sih Atau Mengecil Nah Ini Juga Akan Berpotensi Menyebabkan Peningkatan Suhu Tubuh Mungkin Cukup Jelas Bunda Jelas Sebelumnya Sebelum Kita Buka Sesi Pertanyaan Kita Ucapkan Terima Kasih Kepada Dokter Sieni Atas Ilmu Dan Tips Yang Sangat Bermanfaat Ini Untuk Ayah Bunda Semoga Dokter Selalu Sehat Semua Ilmu Dan Materi Yang Dishare Hari Ini Bisa Diserap Dengan Baik Oleh Ayah Bunda Terima Kasih Dokter Sieni Jadi Kita Kembali Lanjutkan Sesi Tanya Jawab Yang Tadi Ternyata Bertanya Ibu Alia Nah Kalau Ibu Sintia Sudmasari Menanyakan Kalau Misalnya Anak Tiba-tiba Demam Dok Terus Besok Panas Naik Turun Tapi Setelah Hari Kedung Dia Tidak Demam Hanya Naksum Makan Jadi Menurun Sampai Seminggu Itu Kenapa Dok Wah Itu Harus Dicari Penyebab Demam Apa Ya Karena Penyebab Demam Itu Banyak Sekali Bunda Apakah Penyebab Demam Misal Tumbuh Gigi Ya Kalau Ada Proses Tumbuh Gigi Sampai Satu Minggu Dua Minggu Kadang Anak Masih Cranky Dan Masih Nggak Mau Makan Tetapi Kalau Misal Penyebab Hanya Atau Misal Sariawan Demam Sudah Menghilang Tapi Sariawannya Masih Ada Disitu Ya Anak Masih Nggak Akan Mau Makan Bunda Tetapi Kalau Penyebabnya Misal Demam Dia Infeksi Penorokan Setelah Dibawa Ke dokter Dia Membaik Diberikan Obat Terapi Dia Membaik Biar Anak Akan Membaik Dengan Sendirinya Naksum Makannya Dan Ketika Anda Pergi Ke dokter Anak Anda Yang Bersah Hutan Biasanya Anda Dapat Minta Diberikan Tidak Akan Berfungsi Pada Saat Anak Masih Ada Dalam Proses Infeksi Jadi Biasanya Saya Suka Menenangkan Hati Ibu Nanti Kalau Dikasih Penambahan Napsum Makan Makannya Belum Terlalu Bagus Jangan Jangan Kalau Nanti Diberikan Pada Saat Kejalanya Sudah Mulai Oke Baru Disitu Kita Bombardir Dengan Penambahan Napsum Makan Orang Sini Bilang Apa Bu Ulang Habis Sakit Kalau Gimana Dok Kalau Anak Sakit Kemudian Napsum Makannya Bagus Apa Namanya Lupa Saya Rewok Rewok Ya Itulah Gitu Ya Ada Lagi Pertanyaan Ada Lagi Masih Banyak Karena Hadiah Mohon Maaf Dok Jangan Sedih Banyak Ini Jadinya Yang Tanya Tapi Gak Apa Berarti Semangat Ayah Bunda Untuk Ikut Webinar Hari Ini Dari Bagaimana Cara Pengukuran Suku Melalui Rektal Atau Dubur Ini Dari Meli Ibu Bunda Meli Kalau Pengukuran Suku Melalui Dubur Memang Agak Susah Memang Kadang Kalau Untuk Dubur Biasanya Kita Ini Cukup Baik Pertanyaan Ini Cukup Oke Dari Ibu Meli Tapi Tidak Bisa Kalau Untuk Termometer Yang Digital Biasanya Kita Hanya Bisa Melakukan Pengukuran Suhu Dubur Itu Dengan Dengan Termometer Yang Yang Harus Dikocok Jadi Yang Manual Termometer Itu Bisa Karena Memang Biasanya Memang Paling Bagus Pada Anak Adalah Suhu Dubur Karena Memang Dia Mencerminkan Keadaan Visera Atau Keadaan Alat 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 Saluran Cerna Suhu Tubuhnya Itu Memang Paling Bagus Disitu Cuma Memang Sekarang Dengan Kemajuan Teknologi Rasanya Anak Sedang Crenky Anak Sedang Krewel Anak Sedang Demam Tinggi Kita Colok Colok Duburnya Kayaknya Enggak Banget Jadi Kita Berikan Termometer Digital Yang Tinggal Seperti Tembakan Dan Itu Harus Beberapa Orang Nanya Dokter Ini Termometer Digital Bagusnya Saya Tanya Kemana Ke Jidatnya Atau Kedahinya Atau Ketelinganya Anda Harus Bertanya Kepada Penjualnya Karena Gak Semuanya Itu Di Dahi Ada Juga Yang Mungkin Di Telinga Ada Juga Mungkin Yang Di Sekitar Dahi Jadi Anda Harus Pastikan Kepada Penjualnya Mungkin Itu Ibu Bunda Meli Mudah-mudahan Bisa Menjawab Ini Sangat Lengkap Dan Detail Sekali Dokter Saya Menjawab Dokter Anak Saya Alergi Ibu Proven Jadi Kalau Seluruh Tubuh Di Atas 38,8 Baiknya Bagaimana Salmiati Oke Pemberian Sebenarnya Gini Bunda Sebenarnya Demam Pada Anak Gak Harus Diberi Penurun Demam Masa Ya Sebenarnya Obat-obat Untuk Anti Sebenarnya Obat-obat Untuk Menangani Demam Itu Adalah Itu Adalah Untuk Menenangkan Hati Orang Tua Sebenarnya Bener Enggak Bener Untuk Menenangkan Hati Orang Tua Kalau Anak Sendiri Sebenarnya Diberikan Obat Atau Enggak Sebenarnya Enggak Terlalu Efek Itu Berdasarkan Jurnal Dan Penelitian Yang Kami Baca Tetapi Tetap Sebagai Dokter Anak Sebagai Orang Saya Mengajurkan Untuk Tetap Diberikan Penurun Demam Nah Kalau Seandainya Anak Anda Punya Alergi Terhadap Ibu Proven Misalnya Anda Dapat Memberikan Golongan Lain Seperti Paracetamol Paracetamol Lewat Suposutori Atau Anda Dapat Memberikan Golongan Seperti Golongan Metamisol Nah Golongan Metamisol Itu Seperti Kayan Norages Dan sebagainya Saya disini Tidak Bicara Produk Cuman Itu Hanya Seperti Saya Bicarakan Sekilas Brandnya Supaya Anda Ngerti Kira-kira Seperti Itu Nah Itu Anda Berikan Kalau Demak Sudah Tinggi Tetapi Tetap Yang Paling Aman Untuk Anak Adalah Golongan Paracetamol Seperti Tempra Yang paling aman Seadanya Misal Dengan Tempra Kok Tidak Membaik Anda Bisa Memberikan Lewat Yang Suposutori Paracetamol Yang Suposutori Atau Lewat Dugun Gitu Ya Oke Dilanjut Dilanjut Lagi Dok Ada Yang Menanyakan Selain Yang telah Dijelaskan Pada Slide Tadi Dok Yang Bisa Meningkatkan Daya Tubuh Daya Tahan Tubuh Anak Dan Pola Makanan Sehat Apakah Ada Metode Lain Karena Anak Saya Bisa Mengalami Demam Hingga 39 Derajat Ketika Aman Danya Kambuh Padahal Makanan Dan Suplemen Sudah Diberikan Dari Bap Ayah Santosa Aman Danya Kambuh Itu Pasti Demam Hingga 39 Derajat Jadi Pengen Ada Dikasih Tips Pola Makanan Sehat Dan Metode Yang Bisa Mempertahankan Daya Tahan Tubuh Anak Tersebut Ini Pertanyaan Yang Sering Diberikan Yang Saya Sering Edukasikan Kepada Orang Kua Ketika Datang Ke Saya Dengan Keluhan Anak Demam Tinggi Setelah Amandel Gede Banget Dan Kadang Amandel Kuti-kuti Seperti Difteri Nah Hati-hati Bunda Ketika Anak Anda Punya Gangguan Asam Lambung Satu Anak-anak Dengan Gangguan Asam Lambung Tandanya Gimana Taunya Gimana Biasanya Anak-anak Tersebut Suka Mual Suka Muntah Ketika Diberikan Makanan-makanan Yang Gasi Atau Mengandung Banyak Gas Atau Ketika Anak-anak Anda Diberikan Banyak Makanan Yang Mengandung Minyak Kemudian Yang Merangsang Asam Lambung Lainnya Seperti Coklat Susu Coklat Roti Coklat Kemudian Roti Tawar Karena Mengandung Gas Karena Mengandung Ragi Kemudian Makanan-makanan Yang tinggi Gasnya Seperti Kayak Kacang-kacangan Hati-hati Nah Anda Sebaiknya Tidak Banyak Memberikan Coklat Susu Coklat Roti Coklat Even Saya Tau Mungkin Itu Hobi Anak-anak Untuk Makan Coklat Kemudian Pada Waktu Perut Kosok Kemudian Anda Berikan Air Dingin Kemudian Anda Berikan Makanan-makanan Yang Biasanya 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 Akan Mengalami Mual Dan Karena Kemung Dan Biasanya Asam Lamung Naik Sampai Ketenggorokan Itu Akan Menyebabkan Peradangan Dan Akan Menyebabkan Rasa Sakit Yang Hebat Ketika Menelam Pada Beberapa Anak Karena Menjadi Infeksi Disitu Akan Menyebabkan Demam Makanya Ketika Pasien Datang Ke Saya Dengan Batuk Apalagi Ketika Kita Cek Penggorokannya Merah Kemudian Anaknya Suka Kentut Kentut Kembung Kita Akan Tanya Pola Makannya Seperti Apa Better Kalau Bisa Kurangi Dulu Makanan-makanan Yang Dapat Merangsang Asam Lambung Terutama Kenapa Dokter Tidak Boleh Makan Coklat Alasannya Apa Pak Bukan Masalah Coklat Atau Bu Bukan Masalah Coklat Tetapi Coklat Itu Dan Dia Merangsang Asam Lambung Cukup Makanya Boleh Jadi Kapan Anak Saya Boleh Makan Coklat Atau Minum Susu Coklat Boleh Tetapi Nanti Sesudah Makan Setelah Makan Boleh Dikasih Coklat Jangan Terlalu Banyak Habis Itu Kasih Air Putih Hanat Jadi Itu Akan Melindungi Tenggorokan Anak Tersebut Supaya Dia Tidak Gampang Jadi Infeksi Dan Memangkan Ini Penting Kenapa Karena Kalau Misal Batuk Anaknya Sudah Diobatin Satu Dua Hari Kemudian Datang Lagi Dok Setelah Minum Obat Dok Terenakan Tapi Hari Ketiga Batuk Lagi Biasanya Saya Tanya Makanannya Gimana Makanannya Banyak Coklat Susu Coklat Ya Sama Aja Terus Makan Eskrim Ya Sama Aja Pasti Akan Apalagi Fase Penyembuhan Fase Penyembuhan Ketika Ketika Anak Sudah Sudah Membaik Itu Belum Tentu Ketika Fase Penyembuhan Fase Perbaikan Anak Tersebut Tidak Tersentuh Lagi Oleh Penyakit Justru Pada Fase Kepenyembuhan Tetap Kita Harus Hati-hati Karena Gejala Tetap Bisa Berulang Lagi Makanya Kenapa Imbus Itu Kita Berikan Atau Contoh Obat Vitamin Vitamin Yang Untuk Daya Tahan Tubuh Itu Selalu Saya Anjurkan Untuk Diberikan Di Tiga Fase Fase Sebelum Sakit Fase Sakit Dan Fase Sesudah Sakit Jadi Ketika Anda Anak Anda Misalnya Sebelum Sakit Anda Dapat Memberikan Imbus Tetapi Kalau Untuk Yang Main Cret Saya Nggak Anjurkan Untuk Diberikan Imbus Contoh Imbus Ini Saya Nggak Bicara Produk Yang Kedua Pada Waktu Sakit Yang Ketiga Pada Waktu Fase Penyembuhan Itu Biasanya Kita Akan Segest Untuk Memberikan Vitamin Vitamin Untuk Daya Tahan Tubuh Itu Mungkin Cukup Jelas Budaya Sangat Jelas Sekali Dok Jadi Ini Pertanyaan Masih Banyak Tapi Mudah Kita Kejar Pertanyaannya Ada Yang Menanyakan Dari Bunda Jennifer Pada Masa Pandemi Ini Vaksinasi Tambahan Apa Yang Dapat Diberikan Untuk Mengurangi Gejala Apabila Anak Kita Terjangkit COVID-19 Serupa Dengan Ini Juga Ada Menanyakan Apakah Demam Pada Anak Bisa Disertai Dengan Tidak Mencium Bau Atau Indra Perasa Oke Ini Salah Satu Pertanyaan Yang Bagus Pertanyaan Yang Bagus Disini Adalah Dalam Arti Kata Adalah Vaksin Apa Yang Bisa Diberikan Untuk Mencegah Walaupun Belum Ada Vaksin Ini Pertanyaan Yang Bagus Penelitian Bila Dengan Pemberian Vaksin MR Dan MMR Di Beberapa Desa Di Beberapa Pulau Di Beberapa Negara Itu Melindungi Negara Tersebut Dari Angka Kejadian COVID-19 Yang Sangat Mengerikan Termasuk Pemberian BCG Nah Beberapa Desa Seperti Waktu itu Ada Satu Desa Waktu itu Saya Ikut Seminar Baru Webinar Dokter Dokter Anak MMR Katanya Salah Satu Vaksin Vaksin MMR MMR Itu Dapat Melindungi Walaupun Ini Masih Penelitian Budaya Melindungi Tinggi Tinggi Padahal Seperti Kita Ketahui Indonesia Jumlah Negaranya Cukup Tinggi Di seluruh dunia Mungkin Ketiga Atau Keempat Di seluruh dunia Tetapi Dibandingkan Itali Waktu itu Mungkin Kalau bisa Dihitung Secara Persentase Kita Mungkin Lebih Mending Dibandingkan Itali Atau Waktu itu Adalah Yang lain Seperti Gimana ya Waktu itu Yang sempat Waktu itu Sempat Di Wuhan Sendiri Waktu Terjadi Outbreak Atau Wabah Itu Negara Tetangganya Kalau tidak Salah Adalah Hong Kong Itu Waktu itu Cukup Terlindungi Dari COVID-19 Walaupun Memang Banyak Yang Kena Juga Tetapi Tidak Seperti Di Wuhan Waktu itu Kenapa Ternyata Setelah Diteliti Ada Satu Outbreak Waktu itu Di Hong Kong Yang Menyebabkan Hong Kong Mendapatkan Vaksin Secara Global Untuk Vaksin MR Atau MMR Nah Mudah-mudahan Beberapa Vaksin Yang kita Punya Seperti PCV Atau Vaksin Penimokokus Vaksin Influenza Itu juga Cukup Untuk Melindungi Daya Tahan Tubuh Kita Terhadap Terhadap Flu Terhadap Apa Terhadap Gejala-gejala Yang dapat Menyebabkan Kita Batuk Pilok Dan Sebagainya Ya Itu Paling Vaksin-Vaksin Seperti MMR Flu Kemudian Vaksin Seperti Kayak BCG Dan Kemudian PCV Itu Cukup Membantu Katanya Cuman Itu Masih Dalam Tahap Penelitian Tetapi Beberapa Negara Cukup Mengiyakan Dengan Penelitian Ini Oke Yang Kedua Tadi Maaf Pertanyaannya Apa Bu Lupa Saya Dari Demam Pada Bisa Disertai Dengan Tidak Bisa Mencium Bau Atau Kehilangan Menciuman Atau Indra Perasa Apakah Demam Pada Anak Seperti Ini Sudah Pasti Covid Belum Tetapi 80% Ketika Ada Gejala Seperti Hilang Membau Kemudian Ada Pilek Batuk Dan Demam Kemungkinan Besar 80% Dari Sweat Positif Tetapi Tidak Semua Karena Pada Beberapa Anak Terutama Anak-anak Di bawah 5 tahun Ketika Mereka Mengalami Simusitis Trinitis Yang Cukup Hebat Itu Dapat Menyebabkan Hilangnya Sensasi Membau Jadi Belum Tentu Tetapi Penelitian Di seluruh Dunia Bilang Terutama Anak-anak Yang Lebih Dari 5 tahun Yang Dari Hasil Penelitian Juga Nah Itu Bilang Pada Di atas 5 tahun Yang Dengan Kehilangan Indera Membau Dengan Disertai Batuk Pilat Demam Itu Biasanya 80% Adalah Covid Terutama Di Masa Pandemi Tetapi Tidak Semua Anak Covid Itu Harus Kehilangan Indera Membau Ini Kita Agak Nyebrang Sedikit Ke Demam Kejang Ada Bunda Aprilia Menanyakan Anaknya Berumur 14 Bulan Belum Bisa Ditanya Ada Nyerih Dimana Tidak Punya Riwayat Kejang Tapi Pernah Demam Tinggi Sampai 40 Ketiga Derajat Kalau Seperti Itu Jika Belum Tiga Hari Demam Namun Ibu Proven Sirup Tidak Menurunkan Demam Pada Kondisi Bagaimana Harus Segera Dibawa Ke Dokter Atau Diberi Obat Yang Dari Dugur Anaknya Pernah Anaknya Punya Riwayat Kejang Demam Atau Enggak Ya Bunguran Pernah Pernah Tapi Pernah Demam Tinggi Tidak Punya Riwayat Kejang Tapi Pernah Ada Kondisi Yang Demam Tinggi Sampai Dengan 40 3 Derajat Oke Anak Anda Mau Demam Tinggi Atau Anak Anda Tidak Demam Tinggi Ketika Anda Punya Bayi Di Atas 6 Bulan Sampai Usia 5 Tahun Adalah Suatu Kewajiban Anda Harus Stok Obat Kejang Kenapa We Never Know Kita Gak Bisa Predik Kapan Anak Kita Akan Kejang Bahkan Saya Kan Barusan Juga Punya Anak Yang Kedua Masih Satu Saya Stok Obat Kejang Anak Saya Yang Pertama Sekarang Sudah 9 Tahun Saya Juga Stok Obat Kejang Waktu Itu Sampai Paling Enggak 7 Tahun Kalau Sudah 6 Tahun Lebih Aman Untuk Menyatakan Bahwa Kemungkinan Besar Anak Sudah Lewat Dari Kejang Demam Terutama Bila Dalam Riwayat Keluarga Seperti Anda Atau Suami Misal Punya Riwayat Kejang Hati-hati Tetapi Wanya Punya Riwayat Kejang Tidak Biasanya Hanya Dari Orang Tua Atau Saudara Tandung Nah Masalahnya Adalah Kalau Seandainya Anak Kita Enggak Punya Riwayat Kejang Demam Sebelumnya Kalau Kalau Suhu Badan Anak Saya 40 Derajat Memungkinkan Enggak Untuk Kejang Bisa Itu Yang Disebut Dengan Kejang Demam Sederhana Karena Terjadinya Ekstra Kranial Kranial Itu Otak Ekstra Itu Di Luar Bisa Disebabkan Karena Infeksi Anda Kan Pernahkan Saya Selalu Menganalogikan Seperti Ini Anda Pernah Lihatkan Besi Yang Ini Misal Besi Yang Dilas Dengan Sesuatu Yang Panas Itu Akan Terjadi Percikan Percikan Api Demikian Juga Definisi Kejang Demam Pada Anak Ketika Suhu Tubuh Set Point Di Otak Kita Misal Karena Satu Dua Hal Dia Tinggi Sekali Demam Maka Akan Terjadi Percikan Otak Percikan Neuron Otak Itu Akan Menyebabkan Demam Yang Sangat Tinggi Demam Yang Sangat Tinggi Ini Akan Menyebabkan Neuron Otak Akan Bereaksi Dan Menyebabkan Kejang Makanya Kita Tidak Pernah Tahu Menyebab Kejang Itu Banyak Apakah Itu Infeksi Demam Yang Sangat Tinggi Termasuk Anak Muntah Mencret Dehidrasi Itu Pun Dapat Menyebabkan Kejang Dan Kejang Harus Segera Dihentikan Jadi Saya Sarankan Untuk Memberikan Obat-obatan Kejang Kita Bisa Memberikan Yang 5 Miligram Suposutori Atau Lewat Dubur Untuk Anak-anak Di bawah Satu Tahun Dan Biasanya Kita Berikan Yang 10 Miligram Suposutori Atau Lewat Dubur Itu Untuk Anak-anak Yang Di atas Sati Tahun Buda Nah Beda Lagi Ceritanya Kalau Anak Kita Pernah Punya Riwayat Kejang Demam Itu Beda Lagi Seperti Yang Tadi Saya Bilang Ketika Anak Anda Sudah Punya Riwayat Kejang Demam Kejang Yang Disertai Dengan Demam Ketika Suhu Tubuh Lebih Dari 39 Anda Sudah Harus Sudah Hati-hati Berikan Dua Satu Paracetamol Atau ibuprofen Yang Masuk Lewat Tubur Suposutori Yang Kedua Atau Obat-obatan Demam Untuk Menghentikan Demamnya Secara Cepat Yang Kedua Berikan Obat Untuk Menurunkan Berikan Obat-obatan Kejang Yang Diberikan Lewat Orang Atau Lewat Sirup Untuk Nekan Atau Ngeganjal Demamnya Tadi Saya Sudah Cerita Itu Mungkin Cukup Jelas Cukup Jelas Sekali Dan Ini Ditanyakan Bunda Supriyatin Yang Ini Memang Ada Riwayat Kejang Demam Terus Dalam Kuruh Waktu Satu Dua Jam Mengalami Kejang Kembali Dan Biasanya Tindakan Awal Yang Dilakukan Orang Tua Sebelum Dibawa Ke Rumah Sakit Kalau Dalam Dua Jam Demam Masih Berulang Ketika Sudah Dimasukkan Obat Secara Orang Ataupun Dua Jadi Begini Bunda Kalau Seandainya Anak Anda Kejang Ingat Saya Selalu Bicara Dengan Ibu Ibu Yang Pakai Jilbab Terutama Bu Jangan Pernah Gunakan Sendok Untuk Menghentikan Atau Anda Mencegah Lidah Tergigit Pada Anak Anda Pada Saat Anak Anda Kejang Karena Gigi Itu Tidak Akan Kuat Melawan Besi Anda Punya Satu Pamen Yang Terbaik Adalah Jilbab Anda Keluarkan Kuntel Kuntel Masukkan Kedalam Mulut Anak Anda Untuk Mencegah Lidah Kegigit Itu Satu Yang Kedua Saya Selalu Meresepkan Dua Macam Atau Satu Macam Obat Kejang Yang Lewat Tubur Tetapi Sebanyak Dua Macam Contohnya Contoh Saya Disini Gak Bicara Brand Contohnya Adalah Stesolid Yang Paling Sering Stesolid Suposutori Ketika Anak Anda Demang Eh Sorry Ketika Anak Anda Kejang Maka Kejang Misal Kejang Berlangsung Satu Menit Walaupun Kejang Satu Menit Terjadi Rasanya Seperti Satu Jam Nah Anda Berikan Obat Suposutori Atau Obat Kejang Lewat Tubur Anda Pantau Dalam Lima Menit Biar Tidak Tidak Berhenti Anda Masukkan Obat Kejang Yang Kedua Yang Lewat Tubur Langsung Bawa Ke rumah Sakit Terdekat Kenapa Karena Kejang Harus Segera Dihentikan Dalam Waktu Dan Tempo Sesingkat Sengkat Karena Kalau Lebih Dari 30 Menit Yang Tadi Saya Bilang Bukulan Dia Akan Merusak Otak Sampai Sini Ngerti Ya Nah Kalau Misal Seandainya Dia Dalam Perjalanan Kejang Kejang Terus Cepat Bawa Ke UGD Yang Terdekat Setelah Pemberian Yang kedua Tidak Turun Dia Masih Kejang Kejang Bawa Ke UGD Terdekat Kasih Tau Perawatnya Anda Sudah Memberikan Obat Kejang Yang Lewat Dugur Sebanyak Dua Kali Karena Tidak Boleh Diberikan Obat Kejang Yang Lewat Dugur Yang Ketiga Terlalu Bagus Nanti Juga Akan Menyebabkan Depresi Nafas Nanti Dokter Yang Bersangkutan Akan Ditelepon Perawatnya Atau Dokter Yang Inca Si UGD Tersebut Akan Memberikan Obat Kejang Melalui Intravena Atau Melalui Infusan Itu Yang Lebih Safe Jadi Kalau Sudah Dua Kali Dalam Satu Hari Sudah Cukup Kalau Lebih Dari Itu Takutnya Merusak Sampai Sini Ngerti Ya Nah Kalau Seandainya Dia Berhenti Setelah Kejang Berhenti Ya sudah Ada Amati Kalau Kira-kira Memungkinkan Untuk Dibawa Ke dokter Mungkin Bumulan Untuk Dua Atau Tiga Pertanyaan Lagi Karena Waktunya Mungkin Sudah Betul Dan Ini Mungkin Nanti Yang Kita Nilai Yang Lima Orang Itu Dok Kita Share Dulu Saya Secara Jari Kontakt Dokter Dan Kirim Semua Pertanyaannya Karena Ini Pasti Kata Dokter Semuanya Apa Pertanyaannya Bagus-bagus Ya Biar Adil Dokter Tidak Memilih Dalam Keadaan Terburu-buru Hadiah Tetap Akan Bagikan Untuk Lima Orang Nah Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Mungkin Mengenai Vaksin Dok Apakah Vaksin Campak Dianjurkan Dari Jadwal Imunisasi Usia Sembilan Bulan Kalau Misalkan Pada usia 12 bulan Atau 13 bulan Baru Divaksin Campak Tidak Apa Dok Tidak Apa Prinsip Vaksin Itu adalah Better late Than never Satu-satunya Vaksin Yang tidak Boleh Diberikan Setelah Anak Menginjak Usia 12 Minggu Itu Adalah Rotavirus Di luar Itu Ketika Anda Mau Memberikan Vaksin Itu Tetap Boleh Karena Tetap Prinsipnya Adalah Better late Than Never Jadi Kalau 9 bulan Anda Harusnya Diberikan Vaksin Campak Ternyata Satu Dan lain Sebagainya Seperti pandemi Anda ketakutan Sampai 3 bulan Anda Mau Memberikan Di usia Misal Di usia 1 tahun Pun Kita Masih Tetap Memberikan Dan Lebih Baik Diberikan Daripada Tidak Sama Sekali Nah Tetapi Kalau Untuk MMR Di negara Kita Itu Diberikan 15 Bulan Untuk Vaksin MMR Bedanya MR Campak Itu Ada Ada Komponen Gondongnya Komponen Yang Momsnya Tetapi Kalau MR Itu Enggak Itu Yang Menyebabkan Harganya Mahal Budah Gitu Ya Dan MMR Pun Walaupun Di negara Kita Diberikan Usia 15 Bulan Sebenarnya Kalau Di luar Negeri Diberikannya Menjelang Usia Satu Tahun Bulan Jadi Ketika Sebenarnya Usia Satu Tahun Kalau Dia Belum Pernah Diberikan Vaksin MR Misalnya MR Belum Pernah Diberikan Waktu Usia 9 Bulan Anda Dapat Memberikan MR Saja Di Usia Satu Tahun Karena Kalau Dalam MR Itu Di Dalam MR Tidak Terdapat Vaksin MMR Yaitu Ada Komponen Momsnya Tetapi Di Dalam MMR Itu Pasti Ada Komponen MR Atau Vaksin Campak Dan Campak Germannya Cukup Jelas Mungkin Bunda Jelas Dok Dan Ini Tentu Saja Bisa Menjawab Juga Pertanyaan Dari Bunda Tewi Yang Menanyakan Bahwa Vaksin MMR Apakah Tidak Diberikan Apakah Kalau Vaksin MMR Tidak Diberikan Apakah Ada Booster Vaksin MR Lagi Saat Usia Berapa Karena Vaksin MR Pertama Saat Usia 9 Bulan Nanti Boosternya Saat Usia 5 Tahun Kita Dapat Memberikan MR Atau MMR Waktu Usia 5 Tahun Atau 6 Tahun 5 Tahun Kita Dapat Memberikan Ulangan MMR 6 Tahun Kita Dapat Memberikan Ulangan DPT Seandainya Misalnya Pada Kasus Misalnya 9 Bulan Diberikan Vaksin MR Anaknya Sudah 3 Tahun Belum Pernah Mendapatkan Vaksin MR Kita Dapat Tetap Memberikan Vaksin MR Walaupun Tetap Telat Tetap Kita Memberikan Karena Seperti Yang Tadi Dibilang Bahwa Prinsip Vaksination Adalah Better Late Than Never Slogan Yang Baik Sekali Ayah Bunda Di Note Hari Ini Kita Gembira Sekali Dr. Sieny Sangat Betul All Out Hari Ini Penjelasannya Sangat Saya Moderator Merangkap Ibu Jadi Saya Copy Pasti Juga Infonya Saya Absorb Dengan Baik Mudah Mudahan Ini Akan Menjadi Ilmu Juga Tips Yang Sangat Bermanfaat Untuk Ayah Dan Bunda Di Rumah Tentu Saja Jangan Lupa Jadwal Vaksin Better Late Than Never Dan Klinik Arsaya Bersama Dokter Sini Juga Akan Menyediakan Pelayanan Vaksin Untuk Bayi Dan Anak Kita Akan Beroperasi Segera Secepat Mungkin Nanti Pertanyaan Yang Sudah Kami Terima Akan Kami Kirimkan Kepada Dokter Sini Karena The only one Judges For this Competition Adalah Dokter Sini Nanti Kami Akan Memberikan Lima Hadiah Tapi Ada Istimewanya Dok Yang Mengambil Itu Harus Datang Langsung Ke Klinik Biar Lihat Biar Tahu Juga Biar Survey Gitu Jadi Mohon maaf Kita tidak Kirim By Dosen By Dread Atau JN Etiki Kita Akan Menunggu Ayah Dan Bunda Yang Dipilih Oleh Dokter Sini Hari Ini Yang Bertanya Paling Bik Sekali Untuk Lima Orang Untuk Hadir Langsung Di Klinik Arsaya Kami Akan Umum Umum Pengumuman Pemenangnya Di Instagram Akun Klinik Arsaya Tadi Dipastikan Harus Follow IG Karena Kita Akan Ngomong Di Sana Baiklah Hari Ini Sore Ini Weekend Ini Sangat Luar Biasa Dokter Sini Cantik Sekali Ceria Sekali Hari Ini Mudah Mudahan Stay Safe Ya Dok Ya Jauh Jauh Dari Virus Covid Meskipun Ada Kontakt Covid Dengan Pasien Covid Mudah Selalu Dilindungi Dan Semua Anak Anak Kita Semua Orang Yang Hari Segera Sembuh Dan Pandemi Yang Menyeramkan Dan Sangat Menesahkan Ini Segera Musnah Dari Muka Buni Terima Kasih Dari Saya Sebagai Moderator Setelah Ini Kita Akan Ada Beberapa Acara Closing Yaitu Memperkenalkan Ruangan Secara Spesifik Dengan Bentuk Virtual Tour Klinik Dok Siani Terima Kasih Banyak Dan Ayah Bunda Jangan Kemana Mana Karena Setelah Ini Kita Akan Menayangkan Seperti Apa Klinik Arsaya Itu Dimana Jalannya Ada Apa Saja Pelayanannya Oke Setelah Kita Tunggu Ya Jangan Lupa Ayah Bunda Yang Belum Follow IG Di Follow IG Akun Klinik Arsaya Dan Akun IG Dokter Siani Karena Nanti Acara Ini Direkam Di IG Live Arsaya Dan Juga Dokter Siani Jadi Nanti Ada IG TV Nya Dok Nanti Ditayangkan Di akun Pribadi Dokter Siani Juga Iya Selamat Datang Di Klinik Arsaya Layanan Khusus 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 Anak Kami Ada Hadir Di Jalan Cium Boli 109 Bandung Kami Mempunyai Khususan Dalam Penerimaan Pasien Yang Infectious Dan Non Infectious Jadi Kami Betul-betul Menangani Pasien Yang Tidak Bisa Disatukan Dengan Pasien Sehat Atau Anak Yang Punya Infectious Khusus 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 Inilah Klinik Arsaya Bangunannya Pelayanannya Belum ada Teman-teman Pelayanan Yang ada Di sini Nah ini Yang Di depan Kami Tetap Menyediakan Fasilitas Untuk Mencuci Tangan 3M Mencuci Tangan Memakai Masker Dan ini Adalah Ruang Observasi Yang saya Sebutkan Tadi Khususus Kami Buka Untuk Menerima Pasien Yang Infectious Dengan Kondisi Kondisi Yang Memang Tidak Bisa Disatukan Dengan Anak Non Infectious Ada Ruang Praktek Dokter Ini Ada Dokter Sieni Kurniawati Nanti Bulan Desember Nanti Dan Ini Ruangan Praktek Ruangan Konsultasi Dimana Kami Akan Menerima Ayah Bunda Untuk Memeriksakan Sikecil Memvaksinasi Atau Sekedar Berkonsultasi Tentang Tumbuh Kembang Anak Kami Khusus Menghadirkan Suasana Klinik Dengan World Painting Atau Lukisan Yang Bisa Membangun Five Anak Yang Sakit Mood Bisa Naik Lagi Dan Bisa Cepat Sembuh Dengan Terapi Dari Dokter Yang Telah Diberikan Klinik Saya Ada Ruang Tunggu Tentu Saja Anak Anak Selagi Menunggu Teman Teman Yang Lain Periksa Oleh Dokter Kami Menjadi Ruang Tunggu Yang Nyaman Dan Higienis Dan Aman Untuk Anak Betul Kami Akan Segera Membuka Layanan Di Bulan Desember 2020 Kami Nantikan Kehadiran Ayah Bunda Untuk Mengikuti Jadwal Vaksin Seperti Dokter Siyadis Sampaikan Tadi Better Late Than Never Jadi Terima Kasih Untuk Hari Ini Ayah Bunda Klinik Saya Akan Terus Mengandakan Webinar Setiap Pekan Dan Setiap Bulannya Setelah Ini Akan Ada Dokter Mirna Dokter Mirna Adalah Konsulen Alergi Imunologi Dari Mungkin Sampai Ini Masih Berpraktek Di Limejati Tapi Akan Segera Bergabung Dengan Pemilik Arsaya Akan Ada Juga Webinar Terkait Dengan Batuk Pilat Yang Disebabkan Oleh Alergi Dan Seputar Imunologi Terhadap Anak Sekali Lagi Terima Kasih Saya Tutup Acara Ini Dengan Sangat Terharu Dan Gembira Bahwa Acara Ini Terselanggaran Dengan Baik Dan Lancar Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Salam Sejahtera Selamat Sore Stay Safe Dan Selalu Sehat Untuk Semua Terima Kasih Oh Oh Ya Sebelum Kita Berpisah Kita Berfoto Dulu Katanya Dok Oke Oke Kita Foto Dulu Bunda Aku Pengen Lihat Wajah Cantiknya Yang Sore Sore Ayah Juga Ini Kayaknya Dokter Bambang Prianto Saya Agak Familiar Juga Soalnya Dokter Bambang Berkutat Beji Baku Diantara Para Bunda Dari Tadi Saya Ini Dokter Bambang Halo Dokter Ini Dokter Bambang Saya Juga Lagi Matin Dari Tadi Maaf Ya Dokter Ya Baru Disapa Sekarang Hai Oke Kita Foto Dibuka Semua Bunda Ayah Nanti Kita Akan Posting Di Akun IG Klinikan Saya Bahwa Bukti Hari Ini Kebersamaan Kita Hari Ini Di Webinar Bersama Dokter Sieni Kuriawati Dan Tempra Terima kasih Teman-teman Tempra Kesayangan Jangan takut Untuk Bantu-bantu Kita Sharing Edukasi Di tengah Pandemi Pasti Akan Sangat Dibutuhkan Ketemu Dokter Aja Susah Sekarang Dokter Dokter Nongol Di Zoom Kan Seneng Banget Ya Seneng Banget Itu Anak-anaknya Di bawah Hai Nanti Vaksin Di Saya Ya Bun Siap Kita Foto Ya Foto Terbaik Diberikan Untuk Sore Ini 12 Dokter Icar Sekali Lagi Bunda 1 12 Terima kasih Selalu Sehat Selalu Bahagia Selalu Ceria Bersama Si kecil Dan mudah-mudahan Si kecil Nggak rewel Ya bun Nantikan terus Informasi Dari Akun Instagram Klinik Arsaya Karena akan Dishare Terus Edukasi Webinar Yang akan Pasti Sangat Bermanfaat Untuk Ayah Bunda Di rumah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Dan Sampai Jumpa Lagi Sampai 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 Sampai